Intro Hai Trippers Balik lagi bersama iTrip ID Pulau Penyengat merupakan sebuah pulau kecil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang memiliki sejarah yang sangat kental. Karena itu, pemerintah berencana untuk menjadikan kawasan pulau ini sebagai wisata unggulan dengan mengembangkan potensi wisata yang ada di sana. Juga dengan meminah warga setepat dengan program dan produk pariwisata yang ditawarkan. Pulau ini memang memiliki banyak sekali situs bersejarah. Cikal Bakal Bahasa Indonesia, juga Gurindam XII, karya Raja Ali Haji yang menjadi pahlawan nasional juga terlahir di pulau kecil ini. Menurut sejarah, pulau ini juga merupakan pusat dari kerajaan Riau Lingga Pahang. Sebelumnya pulau ini bernama Pulau Air Tawar karena meski dekat dengan pantai, namun sumur-sumur di pulau ini terasa tawar. Daya Tarik yang dimiliki Pulau Penyengat Menurut sejarah, pulau cantik ini merupakan hadiah perkawinan yang diberikan oleh Sultan Mahmud Syah kepada Engku Raja Hamidah pada tahun 1803. Pulau ini kemudian mulai dibangun sebagai pusat pemerintahan. Terdapat istana dan juga kelengkapannya yang termasuk di dalamnya adalah masjid. Sejak itu banyak masyarakat yang datang dan tinggal di pulau ini. Ada sebuah masjid yang unik di kawasan pulau, yaitu Masjid Raya Sultan Riau Yang Konon, menggunakan putih telur sebagai salah satu bahan bangunan. Masjid ini juga merupakan masjid cor pertama yang ada di Indonesia. Tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, Pulau Penyengat Tunjung Pinang juga menjadi pusat pertahanan pada masanya. Pulau ini berada di tempat yang strategis, sehingga saat itu Raja Haji Fisabilillah menjadikannya sebagai tempat pertahanan untuk berperang melawan Belanda. Alamat Lokasi Pulau Penyengat Pulau Penyengat berada kurang lebih 2 km dari kota Tanjung Pinang yang merupakan pusat pemerintahan dari Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menuju Pulau Kecil ini, pengunjung harus menggunakan perahu kecil yang disebut dengan pom-pom. Perjalanan menggunakan perahu kurang lebih 15 menit saja. Jika Anda menggunakan kendaraan pribadi, Anda dapat menuju ke Tanjung Pinang lalu ke Dermaga Penyengat Batam. Selanjutnya, Anda dapat menyeberang menggunakan kapal feri untuk menuju lokasi pulau. Sedangkan, jika Anda dari Jakarta, Anda dapat terbang menuju Bandara Fisabilillah, kemudian menggunakan taksi menuju pelabuhan Sri Bintan Pura untuk menyeberang. Kegiatan yang menarik dilakukan di Pulau Penyengat Berada di pulau ini, Anda dapat melakukan tur menggunakan sepeda. Objek wisata yang dapat dikunjungi dengan tur ini seperti benteng bukit kursi, gedung mesiu, dan istana kantor. Bagi Anda yang menyukai literasi, Anda dapat mengikuti tur literasi ini. Anda akan banyak belajar dari cendekiawan yang tinggal di Pulau Penyengat dan melahirkan karya-karya bersejarah. Tidak hanya wisata sejarah saja, Anda juga dapat berwisata kuliner di pulau ini. Jika Anda datang saat pagi hari, di sekitar Dermaga terdapat banyak warung-warung yang menjajakan makanan khas penyengat dan melayu yang cocok disantap untuk sarapan. Fasilitas yang tersedia di Pulau Penyengat Tanjung Pinang Pulau penyengat sudah mulai dikembangkan oleh pemerintah untuk menjadi desinasi wisata unggulan. Karena itu, fasilitas yang disediakan untuk pengunjung juga semakin memadai. Beberapa fasilitas yang berupa tur-tur dapat diikuti oleh pengunjung. Setiap tur dibanderol dengan harga-harga yang akan jauh lebih murah jika semakin banyak rombongan. Ada fasilitas kendaraan untuk berkeliling berupa sepeda dan juga becak. Fasilitas lain berupa warung makanan yang menyajikan makanan dan minuman khas penyengat dan melayu. Pulau penyengat di Tanjung Pinang memiliki sejarah yang sangat kuat. Banyak sekali situs-situs dan bangunan yang mengingatkan kita akan kerajaan yang dulu pernah berjaya. Pulau ini juga merupakan cekal bakal bahasa Indonesia dan juga lahirnya Gurindam 12. Karena itu, jika Anda menyukai sejarah Indonesia, pulau ini sudah seharusnya menjadi daftar desinasi wisata sejarah Anda. Terima kasih telah menonton!